Di tengah gempuran modernisasi tak membuat kebudayaan suku Dayak Bahau di Kutai Barat luntur seketika. Meski berada dalam suasana pandemi COVID-19, suku Dayak Bahau Kampung Longdalik melangsungkan ritual hudok yang merupakan acara sakral tahunan. Ritual hudok sendiri identik dengan penari-penarinya yang memakai daun-daunan serta bahan alam lainnya sebagai pakaian. Makna tarian hudok, sejatinya ritual meminta kekuatan untuk mengatasi hama perusak tanaman. Yang diselipkan sebuah harapan besar, hama-hama perusak tanaman tersebut terbasmi sehingga tanaman padi dapat tumbuh subur dengan hasil panen yang melimpah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aga hann sempur? Itt's a day tá, Lestu? Engang, erum makriði henni en vulgar? Núst að hannast sem hann taka ilgi? En hann sem hann sem hann en penkis? En er hvernig? Ertu að finna mislitað myrkka? Jón, sér mati dergast hansinteitt sem sem heitir? Hún er mér daftur, gila. Engang, hann sem sempurinn hær? En hún er alveg comok. Efst er hvernig koffi með tíði jönin. Hún er hneim sem hann staðar. En hún vera ekki OFI. En hún er uppeða. Selamat menfi. Y gift hann hans hann. Hvað hann hann? En leitin hans hann. alargast nánu um hann. Da og svo hvað vart. En svo ldanum að kumpja hann. Svo hann gert á hann þig. Hvað erum gertu? Bó, hann hann? Pasir hann um pásau. Tók er hans le47n. Hann hannatorski. Hvernig er jufnum leikann? Hvað er mér? Hvað erum með þegar? Rauði hann. Gajar er svo hann. Kudok termasuk sebagai ikon budaya suku Dayak Bahau. Selain syarat akan hal mistis, tarian hudok juga berfungsi sebagai hiburan bagi masyarakat suku Dayak saat membuka lahan. Selain itu penari hudok di kampung Long Dalik kecamatan Long Iram, memiliki beberapa karakter diantaranya hudok apah dan hudok bafui atau hudok babi. Terima kasih telah menonton! Meskipun dipakai sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan leluhur dan mengusir roh jahat di sekitar mereka, faktor utama yang membedakan hudok Long Dalik dengan kampung lainnya adalah pada penggunaan hudok bafui yang disebut sebagai binatang hama tanaman. Terima kasih telah menonton! 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 masyarakat Dayak Bahaulong Dalik dimana para penari berubah menjadi pemburu dengan menggunakan tombak untuk mengusir hudok bafui yang disebut sebagai hama tanaman meski bersifat mistis kesenian hudok adalah bentuk rasa syukur suku Dayak setempat akan hasil panen yang melimpah okey Hai mengembari ataupun di sangkat Menurut kepala adat setempat, nama hudok berasal dari istilah hudok, yang artinya menjelma, sebab dalam setiap penampilannya para penari akan mengenakan topeng menyerupai beberapa hewan perusak tanaman, seperti babi, tikus, gagak, dan monyet. Ada juga topeng yang menyeratkan makna hewan pelindung hasil panen, misalnya seperti topeng burung elang dan enggang. Hal mistis yang menjadi keunikan dari kesenian dari topeng hudok, selain itu, ukiran pada topengnya berupa menyerupai bentuk hewan buas, menjadi pemandangan langka bagi penonton yang melihatnya, dari Kutai Barat, AJKTV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati